Banyak orang kaunya bahwa sodakoh itu atau bersedekah itu paling baik memang terhadap keluarga, benar. Tapi kita yang kita sering lupa adalah bahwa sedekah yang tidak kalah baiknya adalah bersedekah pada diri kita sendiri. Kemarin saya ada sempat posting Bapak-Ibu sekalian, ada dua case yang dikirim sama teman saya. Satu anak umur 7 tahun, anak umur 7 tahun dan dia kena psoriasis. Psoriasis itu penyakit autoimun, ya autoimun itu bukan penyakit yang di dunia barat, itu tidak mudah disembuhkan. Dia harus minum obat, steroid, begitu terus menerus, satu lagi kena kanker. Pertanyaannya dari mana itu berasal? Dari mana itu berasal? Kalau kita menilai dari berbagai macam sudut pandang, maka yang memungkinkan untuk dijadikan sebulah mungkin pembahasannya adalah ilmu dikenal sebagai epigenetik atau nutri epigenomik. Apa itu? Makanan yang Anda makan kita sekarang akan mempengaruhi gen generasi ke depan. Jadi kalau sekarang kita bicara tentang tiap hari kita makannya kerupuk, maaf ya gennya kerupuk nanti. Paham ya? Baik kerupuk mentah atau kerupuk yang sudah digoreng. Sama saja. Kerupuk mentah sudah tahu lah kan apa kan. Mudah-mudahan tidak ada penjualnya di luar. Dan sebenarnya, jadi itu jadi ada nutri epigenomik. Jadi apapun yang kita makan akan mempengaruhi gen. Saya kemarin sempat perjalanan dari Bogor ke Jakarta, mampir ke res area, agak sedikit lapar ya. Pengen makan gitu kan, terus akhirnya belilah makan. Waktu beli makan, setelah makanan itu kan makannya frozen gitu kan. Karena sudah pada tutup semua. Kemudian makanan itu dipanaskan sama yang di tokonya itu. Dipanaskan pakai microwave. Mikir saya makannya. Karena makannya dipanaskan dengan gelombang elektromagnetik seperti itu itu sudah tidak sehat. Sudah tidak sehat. Jadi salah satu saran saya memang kalau makanan-makanan dipanaskan dari mulai dia beku, kemudian tiba-tiba dipanaskan cepat, kemudian langsung dimakan tidak bagus. Kurang bagus, ya seperti itu. Nah, jadi kalau kita bicara badan kita, seperti saya jelaskan tadi bahwa Allah menciptakan badan kita dengan luar biasa. Allah sampaikan dalam surat dalam Al-Quran, Jadi kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sempurna. Tapi sayangnya manusia sering menzolini badannya. Banyak orang tahunya bahwa sodakoh itu atau bersedekah itu paling baik memang terhadap keluarga. Benar. Tapi yang kita sering lupa adalah bahwa sedekah yang tidak kalah baiknya adalah bersedekah pada diri kita sendiri. Bersedekah pada diri kita sendiri. Jadi ketika Anda, sebelah mungkin Anda punya dua pilihan. Pilihan pertama Anda atau kita minum jus jeruk dalam kemasan, tapi terus Anda juga punya pilihan kayak begini. Bedanya apa? Beda banget. Jus jeruk dalam kemasan seperti itu, ya pasti ada pengawetnya, ininya, segala macam. Ada gulanya. Ini ada enggak? Enggak ada. Maka ketika Anda minum kayak begini, sebenarnya Anda sedang bersedekah pada tubuh Anda. Untuk apa? Untuk mempertahankan badan Anda. Untuk apa lagi? Untuk bisa beribadah dengan baik kepada Allah SWT. Terima kasih telah menonton!